Ya, kita lanjut soal nomor 3 ya. Nah, ini mesin nomor 3 kan. Nah, katanya gini. Sebuah benda memiliki berat 100 N ketika berada di permukaan bumi. Jadi kita tahu W di bumi. Kita kasih indeksnya di bumi itu adalah 100 N ketika berada di permukaan bumi. Jika benda tersebut dibawa ke planet X, berarti masa di planet X adalah 10 kali masa di bumi. Dan memiliki jari-jari 2 kali jari-jari bumi. Berarti R di X adalah 2 kali jari-jari di bumi. Berat benda, maka berat benda tersebut adalah berarti maksudnya berat benda tersebut di planet X berapa. Oke, kita jawab. Jadi, kita bandingkan WB per WX sama dengan M kali GB per M kali GX. M coret, M coret ya. Nah, jadinya, maksudnya, berarti kita ganti aja lagi. GB-nya berapa ya. Nah, GB itu kan G kali M, apa namanya? M di bumi per R di bumi kuadrat per G, M di X per R di X kuadrat. Nah, ini dibalik. Jadinya, GG bercaret aja ya. G coret, G coret. Nah, kemudian, jadinya di sini, apa namanya? MB itu adalah, berapa nih? MB itu kan, mana dia? MB berapa? MB, MB tetap ya. MB per R di kwadrat di kali, kita balikin aja dulu ya. R di X kuadrat per M X. Oke, kita lanjutin di sini. MB itu tetap MB. Hmm, dari semua aja deh. Cukup ya. WB per WX. MB kan tetap MB. RB kuadrat berarti RB kuadrat. Dikali, R X itu kan 2RB. Berarti kalau di kuadratin adalah 4RB kuadrat per M X itu adalah 10 dari MB. Nah, jadi MB ini boleh kita ceret, habis-habis. RB juga habis-habis. Jadinya, WB itu berapa? WB kan 100. WX tetap WX. 4 per 10. Ya kan? Berarti 4 WX sama dengan 1000. Kali silang nih kan? Nah, ini WX sama dengan 1000 bagi 4. 1000 bagi 4 berapa? 250 N. Oke, jadi beratnya di planet X itu adalah 250 N. Oke, jadi jawabannya C. Kalau kita lihat di sini kan, masa di X itu kan 10 kali masa di bumi. Berarti otomatis masanya itu lebih berat ya. Terima kasih. Nah, oke. Oke. Terima kasih.